Selamat datang di channel Oyo Kita Belajar Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini Baik soal ganjil ataupun genap Seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya Teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Oyo Kita Belajar Di dekat tombol subscribe Dan pilih level yang teman-teman inginkan Pembahasan OSK atau KSK bidang geografi nomor 33 dan 34 Pada model penggunaan lahan pertanian yang dirumuskan oleh Fontunen Jenis komoditas yang sebaiknya ditanam mendekati lokasi pasar adalah B ya Sorry, C, hortikultura Nah, Fontunen didasarkan pada asumsi bahwa biaya transportasi merupakan faktor paling penting Dalam menentukan pola penggunaan lahan pertanian Semakin jauh jarak lahan pertanian dari pasar, semakin tinggi biaya transportasi yang harus dikeluarkan Oleh karena itu, komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mudah rusak Sebaiknya ditanam mendekati lokasi pasar agar biaya transportasinya minimal Hortikultura adalah jenis komunitas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mudah rusak Contohnya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, dan tanaman obat Oleh karena itu, hortikultura sebaiknya ditanam mendekati lokasi pasar Nah, pilihan jawaban lain kurang tepat karena Tanaman keras memiliki ekonomi tinggi tapi tidak mudah rusak Palawija nilai ekonominya sedang dan mudah rusak Tanaman perkebunan memiliki nilai ekonomi tinggi tapi tidak mudah rusak Tanaman pangan memiliki nilai ekonomi sedang dan tidak mudah rusak Seperti itu Oke, kita lanjut nomor berikutnya Peristiwa El Nino yang terjadi di wilayah samudera pasifik Ekuatorial bagian tengah dan timur berdampak pada kondisi kekeringan di wilayah Indonesia Karena apa? Tentanya gitu Oke, nah karena Pembentukan tekanan udara tinggi di kawasan Indonesia Sehingga terjadi proses subsidensi yang menghambat pertumbuhan awan hujan Nah, peristiwa El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah samudera pasifik Ekuatorial bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya Hal ini menyebabkan terjadinya pembentukan tekanan udara tinggi di kawasan tersebut Tekanan udara tinggi menyebabkan udara bergerak ke atas Sehingga terjadi proses subsidensi Proses subsidensi ini menghambat pertumbuhan awan hujan Sehingga belah Indonesia yang berada di sebelah selatan ketulis tua mengalami kekeringan Oke, gitu Ada pun alasan di opsi lain salah Ini ada beberapa dari A, C, D, dan E gitu Itulah pembahasan di nomor ini Setelah setelah kita belajar